Intro Warga kota memereh Kabupaten Sigal tentu masih ingat dengan kasus pendemuan bayi terjenis gelamir laki-laki di Kalimati. Tempatnya di Kelurahan Nangaloting, Kecepatan Alok Timur pada Sabtu 17 September 2022 sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kasus yang melibatkan KRL alias N seorang pelajar SMK kelas 10 di Kota Bobera itu sudah masuk dalam tahap penuntutan di Kejaksa Dekrisika. Hal itu disampaikan Kapol Resika AKB Pedelson Filipe Dias Guintas melalui kasat reskrim Polresika AKP Nyoman Gede Arya Triadiputra kepada Tribunflores.com pada Jumat 17 Februari 2023. AKP Nyoman Gede Arya Triadiputra menyebutkan, meski sudah memasuki tahap penuntutan pihaknya kesulitan menangkap ayah biologis dari bayi malang tersebut karena KRL alias N belum menyebutkan sosok laki-laki yang menghamili dirinya. Informasi yang dihimpun Tribunflores.com saat itu menyebutkan KRL menyimpan bayinya dalam kantong plastik pas jam lahirkan dan diletakkan dalam kamar mandi berjarak 10 meter dari TKP. KRL diduga membuang bayinya pada pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah dini hari memanfaatkan situasi sepi. Bayinya baru ditemukan warga pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah atau hampir 5 jam pasca dibuang pada Sabtu 17 September 2022 pagi. Saat dievakuasi polisi, kondisi bayi belum membiru dan masih ada tali pusat. Terdapat gumpalan ari-ari dan bercak darah membalut kepala dan badan korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Subscribe dan share ya!